Ibu Rita mungkin bisa diberikan informasi kepada masyarakat terkait gempa yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu Ibu? Dengan kekuatan 6,7 dan posisinya pada lintang 7,01 lintang selatan, jadi kurang lebih 7 derajat lintang selatan dan 105,26 bujur timur ke dalam 10 km. Kami masih terus memonitor tidak berpotensi tsunami, namun kami tetap memonitor tinggi muka air laut apabila ada gejala tenaikan, akan segera kami informasikan, tetapi sampai saat ini tidak terdeteksi dan dalam perhitungan matematik tidak berpotensi tsunami. Demikian. Baik, tidak berpotensi tsunami begitu ya Bu ya? Iya. Baik. Baik, tergait dengan karakteristik gempa ini sendiri seperti apa Bu Diko Rita? Ini sedang kami hitung bagaimana mekanismenya, apakah karena patahan yang ada di dasar laut, apakah dan megeraknya naik atau turun atau geser, ini kami masih menghitung. Tapi harus segera diinformasikan bahwa benar terjadi gempa di lokasi tersebut agar masyarakat mewaspadai hal tersebut. Baik. Untuk mewaspadai terutama gempa susulan Bu Diko Rita, seperti apa mungkin informasi yang Anda bisa sampaikan juga kepada masyarakat, mungkin saat ini masyarakat juga masih berada di luar ruangan, seperti itu berapa lama untuk mereka bisa kembali lagi beraktifitas seperti itu, mungkin bisa dijelaskan Ibu Rita? Selama bangunannya masih tokoh ya, tidak ada kerupakan, lantainya tidak tinggi, itu kami masih ada di situ. Karena ruang operasional BMKJ ini dilantik 2, dan bangunannya masih bagus, kami masih bertahan di situ, jadi masih cukup kuat. Maksud saya masyarakat pun kalau kondisi bangunan tinggalnya masih utuh, masih bagus ya, masih tokoh maksud saya, silakan untuk, artinya sudah relatif aman ya. Namun kami tidak bisa memastikan apakah akan terjadi gempa susulan, yang jelas belum, belum tidak terjadi saat ini. Oleh karena itu kami tetap terus memonitor, kekembangannya akan segera kami sampaikan dalam press conference. Kapan ini Ibu untuk konferensi pers yang akan digelar? Untuk SOP-nya paling tidak 2 jam setelah ini. Karena kalau tsunami itu harus kita tunggu 2 jam. Untuk tsunami? Ini kan tidak berpotensi tsunami, tapi kami harus tetap mewaspadai lah, istilahnya harus mewaspadai apakah ada susulan lagi. Jadi selama 2 jam ini kami harus berkonsentrasi untuk memastikan segala sesuatu yang dapat kemungkinan terjadi. Baik, untuk memonitor, tadi seperti Ibu katakan begitu ya, untuk memonitor permukaan air laut dan lain-lain, ini dibutuhkan waktu berapa lama, Bu Rita? Itu tadi 2 jam. Sebetulnya saat ini pun sudah kami monitor ya, belum ada indikasi apa-apa. Tapi ini ada semacam SOP ya, SOP ini juga sudah teruji secara kesepakatan 28 negara di samudera India, ini kan samudera India, kebetulan yang memimpin Indonesia, BMKG. Jadi kami tunggu itu 2 jam, kalau memang 2 jam ini tidak terjadi hal-hal yang signifikan, bisa mengera kami lakukan press conference. Ibu Rita, tadi Anda katakan lokasi ini di 7,01 lintang selatan, 105,26 bujur timur, di samudera India, tepatnya di selatan ujung kulon sumur Banten begitu, Bu. Mungkin Ibu bisa gambarkan seperti apa karakteristik dari wilayah ini, apakah ini di bawah lempengan apa, atau seperti apa, Bu, ini wilayahnya? Justru itu, ini yang sedang kami termasih, tapi nanti akan kami sampaikan segera. Karena kami masih mengumpulkan beberapa data dan informasi, akan segera kami sampaikan. Oke, baik. Berarti belum ada informasi detail ya, Bu, yang saat ini masih dikumpulkan oleh pihak BMKG terkait dengan karakteristik gempanya dan lain-lain begitu ya, Ibu Dwi Korita ya? Ya, kami sedang mengumpulkan ini. Yang penting dalam perhitungan tidak berpotensi tsunami. Itu karena kalau potensi tsunami harus segera kami penumpang, tidak bisa ditunda. Sekarang bagaimana mekanismenya ini perlu waktu beberapa menit lagi dalam perhitungan. Baik, jadi kepada masyarakat yang menyaksikan saat ini, gempa yang terjadi ini tidak berpotensi tsunami, tetapi diminta masyarakat untuk waspada begitu ya, Bu, terhadap gempa susulan. Terima kasih. Terima kasih.